Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Tampaknya sudah mulai persiapan yang kita lihat di Monument National ini Sebetulnya apa saja yang sudah dipersiapkan di sana Andrea jelang kira bendera pusaka dan teks proklamasi ke IKN ini Selamat pagi Agung Didis dan juga Pemirsa BTV Memang benar tinggal menunggu beberapa menit lagi Sebelum kita dapat menyaksikan secara langsung kirap duplikat bendera sangsa kamera putih Dan juga teks proklamasi yang akan dibawa dari titik awal Yakni dari Monument National menuju IKN nantinya Dan memang sejumlah persiapan ini sudah dilakukan Agung Didis dan juga Pemirsa Dimana memang sejak pagi-pagi tadi sudah dilakukan apel dari para peserta kirap Yakni dari mulai TNI, Polri, kemudian Paski Braka, juga Abang None dan juga ada pasukan kuda, marching band, serta masih banyak lagi Dan juga selain itu Agung tentunya atusiasme dari masyarakat ini begitu terasa sekali sejak tadi pagi Dan salah satunya mari kita langsung tanyakan kepada masyarakat yang ada di sini Saat ini sudah bersama saya Mbak Suci dan Mbak Gea Halo selamat pagi Mbak, semangat pagi Mbak Suci dan Mbak Gea ini asalnya dari mana sih Mbak? Dari Tangerang Sama dari Tangerang juga? Depok Dari Depok dan juga dari Tangerang ini kan jauh-jauh ya Mbak ke Jakarta gitu Nah tadi kan kalau gak salah tadi pagi ini jalanan sudah sempat ditutup Gimana nih aksesnya tadi mudah atau enggak sih? Masih lumayan mudah sih Masih apa namanya perjalanan masih mudah masih lancar sih sampai sini Oke Mbak tadi kira-kira sudah sampai sini itu dari jam berapa ya? Udah jam 6 Udah dari jam 6 ya berdua gitu Memang sengaja janjian kesini mau nonton kira atau seperti apa? Ya kebetulan suami kita yang ngawal benderanya jadi kita ngeliat Oke jadi dukung suami juga ya supportif gitu Nah ini selain mau mendukung suami apa sih yang bikin Mbak Suci dan juga Mbak Gea Ini begitu bersemangat untuk menyaksikan secara langsung kira-kira yang ada di sini? Karena setiap tahunnya kan kita ngeliat meriah ya gitu Jadi kita pengen nyoba kalau nonton langsung itu gimana gitu Dan kebetulan kan ada suami juga jadi yaudahlah Oke jadi sekalian gitu ya? Kalo Mbak? Kebetulan sama sih Ini kan pertamanya dari ini ya kirap dari Monas ke IKN Kan sebelum-sebelumnya kan kirapnya dari Monas langsung ke Istana Negara kan deket Jadi kita pengen menyaksikan bagaimana meriahnya perjalanan dari Monas ke IKN nantinya Oke sama sih saya juga gak sabar ya Nah ini kan sebentar lagi kita akan juga menjelang hari kemerdekaan Mbak Kira-kira apa sih harapannya untuk Indonesia begitu? Semoga sih harapannya Indonesia ke depannya lebih maju lagi terus semua rakyatnya makin sejak kera Itu aja sih yang paling penting Ya doanya kita jaga dan kita bangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia kita Oke amin semoga kita doa-doa ini doa-doa yang baik selalu terjawab ya Mbak ya Terima kasih selamat nanti menonton bersama saya juga disini ya Ya itu dia Agung dan juga Didis kemeriahan dan juga semangat dari para pengunjung yang ada disini Yang ternyata juga nanti akan menyaksikan suami-suami secara langsung disini Didis dan juga Agung dan juga tentunya persiapan-persiapan ini masih terus dilakukan Dimana juga untuk kendaraan yang akan membawa bendera nanti sendiri disini sudah dipersiapkan Yakni kendaraan mobil tastis, tastis yakni maung yang akan membawa bendera menuju nanti Bandara Halim Yang kemudian nanti akan diterbangkan menuju IKN menggunakan pesawat Boeing dari TNI Angkatan Udara begitu Dan kami juga masih terus menantikan seperti apa nanti jalannya kirap yang ada disini Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Agung Didis kembali ke studio Baik, terima kasih Andrea atas laporannya kita akan tunggu bagaimana nanti jalannya kirap yang akan dilakukan ya di sekitar kawasan Monas Tapi menarik tadi Didis ya ternyata pengunjung tadi atau warga yang datang bukan hanya dari wilayah Jakarta Tapi juga tadi dari Tangerang, dari Depok, kita percaya bahwa dari beberapa kota lain pun, dari beberapa wilayah lain pun pasti datang juga ya Dan sangat menunggu-nunggu gitu ya bagaimana jalannya kirap pada hari ini Di Monas tadi sudah mulai rame kalau kata Andrea ya bagaimana dengan di kawasan Bundera Hotel Indonesia ya Kita langsung saja sapa Vinilia Wang Rio yang saat ini sudah ada di Bundera Hotel Indonesia Yang ini mana Bundera Hotel Indonesia juga bakal jadi Dilewati ya, rutanya Salah satu rute yang dilewati oleh kirap bendera Ada juga rekan bela evangelista juga tapi kita sapa dulu ke Vinil ya di kawasan Bundera Hotel Indonesia Vinil Selamat pagi Vinny Vinny bagaimana persiapan menjelang kirap hari ini dan seperti apa rekaya selalu lintas yang berada di sana Kalau kita sudah ada pelang-pelang ya itu kayaknya di belakangnya Vinil artinya ada rekaya selalu lintas mungkin ya nanti akan diterapkan seperti apa Vinil Selamat pagi Didis dan juga Agu dan pemirsa BTV memang akhirat duplikat berdian merah putih dan juga salinan teks proklamasi ini akan dilaksanakan pada hari ini Untuk diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara dengan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara Dan saat ini kami sudah berada di salah satu rute yang akan dilewati oleh kirap yaitu berada di kawasan Bundaran HI Dan memang menurut pantauan kami dari pukul Adam waktu Indonesia Barat sudah ada panggung hiburan yang disediakan lengkap dengan ondel-ondel khas Petawi Beberapa lagu juga telah diputar yaitu lagu-lagu khas Petawi dan juga lagu-lagu kebangsaan yang mengiringi Nantinya menyambut iring-iringan daripada kirap dan juga menggema di kawasan Bundaran HI Dan saat ini bahkan kami sudah bergabung bersama dengan partisipan yang turut berpartisipasi dalam kirap salinan teks proklamasi Dan juga selamat pagi Pak dan Ibu dengan Bapak dan Ibu siapa namanya Nama saya Bapak Arifudin Ibu Linda Iya Pak Kalau boleh tahu dari mana nih Bapak dan Ibu? Kami dari SMP Negeri 119 Jakarta Ini wakil Bapak, wakil bidang kesiswaan dan humas Ibu yang satu lagi yang cantik ini Ibu Indah India yaitu Ibu Ketua Komite kami Pak Arif dan juga Ibu Linda maksud kami Datangnya sama siapa aja nih Bapak Saya lihat juga nampaknya datang cukup ramai begitu dengan anak-anak pelajar dari SMP Kami datang persiapannya sudah dari jam 5 pagi subuh Itu bersama peserta didik kami dan orang tua dari Ibu Komite Yang selalu hadir men-support kami Peserta Ibu Wakil dan Bapak Wakil juga ada Dari jam 5 subuh ya Pak ya khusus untuk meramaikan acara kirab Duplikat Benda Bera Putih dan juga salinan teks proklamasi Mungkin ada alasan tertentu Pak yang ingin disampaikan? Betul Bu, inilah rasa nasionalisme kita Untuk mengantar Bapak Presiden kami ini menuju IKN Oke jadi turut meramaikan dan juga Kemudian mungkin tanggapan dia menggetahui penyelenggaraan daripada kirab ini seperti apa Pak? Ibu Linda Persiapannya cukup matang ya Kami dari sekolah itu berapa kali kami diajak untuk meeting Mempersiapkan anak-anak kami termasuk persiapan kostumnya Oke baik terima kasih Ibu Arief dan juga Ibu Linda Iya Pak Mirsa itu dia tadi Kami sudah berbincang sedikit dengan salah satu beberapa partisipan dari Jakarta Kemudian juga dapat kita lihat memang panggung hiburan yang telah disediakan Ini akan menampilkan budaya Betawi dari sanggar pesona budaya Jakarta Pusat Dan untuk memeriahkan kirab duplikat bendera merah putih Dan juga selain teks proklamasi Bundaran HI hari ini juga akan diperiakan oleh tari kebang kebayoran Dan juga musik khas Betawi yaitu Gambang Kromo Dan terlihat juga di area Bundaran HI ini masih dipenuhi oleh masyarakat yang melakukan olahraga pagi Seperti jogging dan bersepeda tadi pagi sekitar pukul 6 sampai dengan sekitar pukul 7 Dan saat ini memang masih ada juga anak-anak begitu pelajar sekolah Yang menggunakan atribut merah putih yang turut ingin meramaikan begitu berpartisipasi dalam kirab salina teks proklamasi dan juga duplikat bendera merah putih Dan arus lalu lintas sendiri dari arah MH Tamrin menuju Semanggi ini terpantau ramai lancar dengan kendaraan roda 2 dan juga Trans Jakarta yang tetap beroperasi Meskipun ada kirab bendera ini dan sterilis tersebut rencananya akan dilakukan di Bundaran HI Hingga sampai di Bundaran HI begitu rangkaian dari kirab tersebut Dan juga nampak beberapa pengamanan yang memang sudah dilakukan dari TNI Poring Kemudian juga Polsek Jakarta Pusat dan juga ada Satpo PP di Suhub DKI Jakarta Dan juga kendaraan medis yang juga sudah disediakan untuk mengantisipasi keadaan yang mungkin tidak diinginkan Dan juga memang proses kirab ini menjadi tonggak sejarah Karena untuk pertama kalinya Ibu Kota Indonesia begitu dipindahkan dibawah ke Ibu Kota Nusantara Dan untuk itu juga menjadi lambang kehormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa Proses ini juga menggambarkan tekad untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Demikian yang dapat kami laporkan dari Kausa Bundaran HI, Didis dan juga Agung Oke baik terima kasih Vini Tata nanti juga ada panggung hiburan ya yang juga bisa dinikmati di bulan Indonesia Tadi suai tadi banyak banget warga yang sudah siap-siap termasuk dari si Vitekas Akademik ya yang tadi sudah datang Katanya persiapan-persiapan sudah matang bahkan sudah meeting berkali-kali Begitu ya guru-guru mempersiapkan kostum yang akan dipakai oleh siswa-siswinya gitu Betul sekali Tadi ada vinil dari Bundara Halim Indonesia kemudian juga ada Andai Osana tadi sudah melaporkan dari kawasan Monumen Nasional Lalu bagaimana dengan persiapan-persiapan di istana, perdeka dan juga di Bandara Halim Perdana Kusuma Yang nanti dimana apa namanya si benderanya, maksud kami benderanya ini akan dibawa dari kawasan Monumen Nasional Kemudian meleontasi ke Bundara Halim Indonesia kemudian lewat ke Rasuna Said, Gato Subroto hingga akhirnya tiba di Bandara Halim untuk diterbangkan Betul sekali Oke coba kita cek aja ke istana dulu kali ya Istana Negara sudah ada, Vito elangga di sana Selamat pagi Vito Vito bagaimana di persiapan-persiapan apa saja yang sudah dilakukan di kawasan istana? Vito? 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 An-Hud ke-79 Republik Indonesia ini menjadi pertama kali dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia karena dilakukan atau dirayakan di dua lokasi yakni di Ibu Kota Nusantara dan juga di Istana Merdeka. Jika biasanya sangsaka merah putih atau duplikat sangsaka merah putih dan juga salinan teks proklamasi ini dikirap dari Monas menuju ke Istana Merdeka tetapi tahun ini prosesi kirap lebih panjang begitu perjalanannya yakni dari Monas menuju ke Halim Perdana Kusuma kemudian nantinya akan diterbangkan menggunakan pesawat buing ke Ibu Kota Nusantara. Dan ini menjadi pertama kali dalam sejarah dan tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa ada empat purna paski beraka 2023 yang nantinya akan bertugas membawa sangsaka merah putih dan juga teks proklamasi yakni dari tim purna paski beraka 2023 untuk membawa duplikat sangsaka merah putih yakni Kacina Ozora dari purna paski beraka 2023 asal provinsi Kalimantan Tengah kemudian untuk teks proklamasi nanti akan dibawa oleh Keila Azhahra Purnama purna paski beraka 2023 asal provinsi Sumsal. Keduanya nanti akan membawa sangsaka merah putih dan juga teks proklamasi ini dari Monas menuju ke Halim Perdana Kusuma. Kemudian nantinya setelah sampai di bandara sepinggan Kalimantan Timur maka nanti bendera merah putih ini akan dibawa oleh purna paski beraka 2023 yaitu Naila Aulita Alkubra Sinapoi yang merupakan purna paski beraka dari provinsi Banten dan juga untuk teks proklamasi ini akan diterima oleh Lili Wenda. Purna paski beraka 2023 asal Papua Pegunungan yang nantinya mereka berdua akan membawa dari sangsaka merah putih dan juga teks proklamasi ini dari bandara sepinggan menuju ke ibu kota Nusantara untuk nantinya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan dikibarkan di ibu kota Nusantara. Dan tentunya memang persiapan untuk di Istana Merdeka sendiri memang sudah terus dilakukan begitu Agung dan ini akan juga menjadi sejarah pertama kali nantinya akan dilakukan berdasarkan informasi yang kami terima dari Sekretariat Presiden bahwa nantinya proses upacara ini akan dilakukan secara hybrid begitu di ibu kota Nusantara sehingga nantinya bagi para peserta yang ada di atau undangan yang hadir di Istana Merdeka ini juga bisa melihat secara langsung upacara bendera melalui layar besar yang nantinya disediakan oleh pihak Istana. Begitupun juga nantinya untuk pusat acara hiburan rencananya memang akan dipusatkan di Istana Merdeka dengan menampilkan sejumlah seniman serta budayawan Indonesia untuk dipertontonkan dan memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Sementara itu Agung dan Didis kembalikan Anda. Baik. Terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Istana yang tampaknya pagi ini memang masih sepi begitu ya. Karena memang nanti siapannya akan menjelang 17-an begitu Agung ya. Nah dari Istana kita coba beralih ke Halim. Halim ya tadi yang belum mungkin kita coba lihat ke Bella Evangelista yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melaporkan kira-kira persiapan demi persiapan apa yang sudah dilakukan begitu jelang kedatangan bendera pusaka nanti yang diarak dari kawasan Monumen Nasional. Kemudian tadi sempat kita singguk ya melewati hotel Indonesia, bernotel Indonesia kemudian ke arah Rasuna Said kemungkinan lanjut ke MP Haryono, Gatuh Subroto lalu ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Tapi tak apa-apa masih sepi walaupun ada pesawat-pesawat di belakang Bella yang melintas nih. Gimana Bella persiapan-persiapan yang sudah dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma? Ya selamat pagi Agung Didis juga Pemirsa BTV. Vini Agung Didis kalau Anda berdua tanya bagaimana kemudian kondisi di lokasi saat ini di Halim Perdana Kusuma, di Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga bagaimana kepersiapan ini sebenarnya kami agak iri ya dengan teman-teman di titik-titik lain gitu karena memang kalau kita lihat seperti yang Agung Didis sampaikan tadi di titik lain ini cukup ramai sekali masyarakat bersama-sama menyaksikan seperti itu prosesi kirab itu pengantaran dari duplikat bendera pusaka dan juga salian teks proklamasi nah sementara untuk di Halim sendiri mengingat ini juga ada lokasi bandara yang mana tentunya ini merupakan area yang harusnya steril gitu ya sehingga dapat kami sampaikan memang untuk yang datang ke lokasi ini itu nantinya hanya protokoler kemudian juga ada awak media dan tentunya nanti rombongan kirab serta pas pampres tadi yang kami lihat ya ini akan juga akan berangkat nanti menuju IKN bersama-sama pada hari ini nah kalau Anda tanya persiapan di sini seperti apa ini dapat kami sampaikan sejauh ini yang sudah disiapkan ini adalah kalau di belakang saya Agung dan juga Didis kita bisa lihat ini ada karpet merah yang disiapkan oleh panitia untuk nantinya karpet ini digunakan oleh rombongan khususnya nanti purna paski beraka yang membawa duplikat bendera pusaka dan juga salian teks proklamasi untuk nanti mereka naik ke atas pesawat dan kami akan sampaikan sedikit bagaimana kemudian mekanisme ya nanti dari ketibaan dari para rombongan kirab ini dan nanti mereka akan masuk melalui pintu di depan sana Agung dan juga Didis kemudian akan melewati awak media di sini ini sudah disiapkan juga jalurnya mungkin Anda berdua bisa melihat di layar kaca saat ini nanti tikar merah ini akan digelar kemudian akan ada pesawat nanti akan digunakan itu ada di belakang atau di tengah situ nah kemudian untuk diketahui bersama-sama Agung dan juga Didis sejauh ini yang dapat kami sampaikan informasi yang kami dapatkan memang kaset pres kemudian sesmil pres dan juga paspam pres ini akan bersama-sama dengan sejumlah rombongan kirab yang akan mengantarkan nantinya duplikat bendera pusaka dan juga salian proklamasi ini menuju balik papan ya kemudian nanti akan diantarkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN dan untuk diketahui bersama-sama till number atau nomor ekor gitu ya dari pesawat yang akan membawa duplikat bendera pusaka juga salian teks proklamasi ini itu ada Alfa 7305 yang mana kemudian ini diterbangkan oleh pilot mayor penderbang Krishna pada pukul sekitar 9.80 Nusantara bagian barat nah kalau kita lihat Agung dan juga Didis di saat ini di lokasi Bandara Halim Bandara Kusuman ini karena Anda lihatnya agak panas ya gitu yang mana ini cuacanya cukup cerah sekali kemudian anginnya juga tidak terlalu besar seperti itu namun kami masih menunggu update lebih lanjut karena informasi yang kami dapatkan dari teman-teman di balik papan katanya sekitar seminggu atau sepekan ini tuh balik papan tuh agak hujan seperti itu ya nanti kemudian kita akan menyelesaikan bersama-sama apakah kemudian kondisi di balik papan ini juga cerah seperti di Jakarta hari ini dan kita berharap memang cerah seperti itu ya supaya nantinya penerbangan dari rombongan ini juga tidak mengalami kendala dan lain sebagainya dan nantinya seperti yang kami sampaikan tadi prosesi penyerahan bendera itu memang akan dilakukan hukum kami besar akan dibandara sama sepinggah balik papan atau mungkin di IKN seperti itu dan dapat kami sampaikan sekali lagi untuk persiapan khusus kemudian ada keacara khusus prosesi dan sebagainya yang dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini ya tidak ada karena begitu rombongan tiba di lokasi ini nanti mereka akan langsung naik ke pesawat dan langsung diberangkatkan jadi demikian Agung Dikudis informasi sejauh ini dari Halim Perdana Kusuma tapi kalau tadi di Hotel Budara Hotel Indonesia katanya bakal ada panggung hiburan di Halim ada gak ya panggung hiburannya? Bella nah terkait dengan hal itu ya ini kami masih coba cari tahu ya tapi kalau saya lihat disini ini hanya ada wak media dan juga protokolnya mungkin kami akan menghibur diri sendiri ya gitu ya sepertinya kami pengen banget kalau misalnya sempat kita ya itu gini wali banget gayanya ya wali tempat lagi namun sekali lagi dapat ya namun memang sampai dengan saat ini dapat kami sampaikan negatif nih Agung informasi untuk hiburan emang kita bisa sama-sama nanti Agung buru-buru habis siaran ini langsung menuju ke titik lain seperti di HI atau mungkin di Monas gitu ya bergabung bersama dengan teman-teman yang lain ya oke baik tapi kita harapkan juga tidak hujan ya dan juga cuaca tetap baik semoga perjalanan dan juga prosesi kira-kira ini berjalan dengan lancar semuanya dan seru harusnya gitu ya sepanjang jalan masyarakat sudah antusias sebetulnya untuk melihat bagaimana perjalanan kira-kira bendera pusaka ini dari Monas hingga ke Halim nanti oke tadi kita sudah update informasi dari mulai pertana di Monas dulu ada ada ya kemudian juga di hotel bendera-holtel Indonesia bersama dengan Vinil kemudian di istana tadi juga David ya menggabarkan siapa-siapa saja nanti akan bertugas membawa bendera, teks proklamasi dan lainnya begitu ya lepas di mereka maka terakhir tadi kita update bersama Rekan Bel Evangelist nah mungkin usai jeda kita akan update bagaimana situasi di IKN kali ya di Balikpapan dan juga di Samarinda nanti ada Fuat Iqbal dan juga Yovanda Noni tapi sebelum itu kita coba lihat informasi berikutnya